Intro PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman didampingi istri Ibu Haji Anita Sincayani menggunakan hak suaranya pada pemilihan Pilpres dan Pilek tahun 2019 di Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Di Kampung Sawarna, Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang PLT Bupati beserta istri tiba di TPS 20 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat menjelang siang Dengan menyerahkan formulir kepada petugas KPPS Bupati dan istri lantas duduk di deratan kursi bersama pemilih lainnya untuk menunggu antrian panggilan Setelah prosesi pencoblosan, Bupati bersama istri bergantian memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak Prosesi berakhir dengan mencelupkan jari ketinta warna ungu Seorang petugas di pintu keluar tanpa memandu mereka PLT Bupati pada kesempatan tersebut mengatakan jangan ada lagi perbedaan di tengah masyarakat Jadi alhamdulillah saya barusan tanya ke Ketua TPS Alhamdulillah disini jam 11 kita kurang lebih mencapai 60% Hati-hati-hati masyarakat sudah bagus Masyarakat 2 jam lagi bunah-bunahan apa yang saya inginkan di atas 75% ini bisa dimilih maksimal di Cianjur hanya 68% Pada saat Pilpres tahun yang lagi, kemarin pada saat Pilpres hanya 68% Tapi sekarang saya berhadap Cianjur mudah-mudahan bisa mencapai 75% Dengan capaian masyarakat ke datang ke TPS-TPS Walaupun tadi saya mendapat kendala di KPU dalam pembagian distribusi kartu suara Tadi jam 9 itu masih ada beberapa TPS yang belum selesai Yaitu TPS yang ada di Dapir Cianjur Cilaku jam sungguh selesai Jam 9 ini baru selesai Terus selesai dimasukkan ke otak dan baru dibawa ke TPS Tapi alhamdulillah berdasarkan aturan yang baru Nah untuk pemilik ini Asal pemilik sudah berada di lokasi TPS Walaupun sudah sampai jam 1 itu bisa dilanjutkan apa Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir Kalau dulu kan yang sudah terdaftar Silahkan berlanjutkan walaupun sampai di atas jam 1 Tapi sekarang enggak Masyarakat sudah berada berbondong-bondong di TPS Belum dapat itu bisa dilanjutkan sampai jam berapa pun Setelah pencoblosan PLT Bupati akan memantau ke setiap TPS Bersama forum koordinasi pimpinan daerah Kapolres, Dandim, dan Kajari Kabupaten Cianjur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Asyaf Suwadi Saya adalah kepala desa Sarapat Teman-teman Kepala desa Sarapat Teman-teman Kepala desa Sarapat Pada hari ini alhamdulillah Desa kami desa Sarapat Mendapat kunjungan langsung dari Bapak PLT Bupati Cianjur Bahkan beliau langsung mencoblos di TPS Kami di TPS 20 Dan alhamdulillah kelihatannya antusias masyarakat juga Sangat mendukung Dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau Di desa kami, di desa Sarapat Ini membawa berkah untuk Kemajuan desa Sarapat Juga untuk kemajuan Bupati Cianjur Mudah-mudahan nanti ke depan Desa Sarapat bisa Seluruh warga Indonesia Khususnya Cianjur Cepat-cepat datang ke TPS ya Jangan sampai golput Oke